Pertanyaan dari masyarakat, kapan diadakan mediasi, kapan waktunya diadakan arbitrasi? Mediasi itu orang ketiga tapi kira-kira tidak ada yang dimenangkan. Maksudnya dia hanya memberi solusi dan terkesan ada keuntungan bersama, ada keuntungan bersama dari apa yang diperselesihkan. Itu yang mediasi. Kalau arbitrasi itu ada salah satu yang dimenangkan, hampir sama dengan di pengadilan. Cuma tidak terlalu banyak biaya seperti di pengadilan. Karena tidak menggunakan hakim, tidak menyogok hakim. Menggunakan jalur alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanpa pengadilan. Tetapi ada yang dimenangkan, ada yang pihak yang dikalah. Itu yang posisi seperti itu. Biasanya kapan dilakukan seperti itu? Ketika misalnya ada persengketaan yang tidak bisa lagi ditempu dengan jalur mediasi. Nah ada hal yang membuat mediasi itu kurang berjalan. Ada prosesnya tadi, ada perah mediasi. Kemudian mediasinya dan prosesnya itu kemudian setelah mediasi. Ada orang yang tidak mau menerima mediasi. Terutama pihak yang lebih tinggi posisinya atau pihak yang merasa dirinya menang. Itu kadang-kadang sulit untuk dimediasi. Misalnya Zaini Abdul Hassan itu punya tanah misalnya. Punya tanah. Kemudian ada pihak keluarganya, pamannya misalnya yang lebih tua. Ya mengkelahi tanah itu. Akhirnya jalur ini ditengahi oleh kapal desa. Dan ternyata ketika kapal desa tidak sanggup memberikan solusi. Dan tidak sanggup memediasi. Karena Zaini ini punya sertifikatnya. Dan banyak saksinya bahwa itu tanahnya. Maka dia merasa posisinya menang. Nah keluarganya yang menggugat itu. Itu pada posisi yang lemah. Dan dia ingin dinegosiasi. Setidaknya kasihlah separuh yang begitu. Ujung-ujungnya kan dia minta separuh. Atau keseperempah yang penting ada bagiannya. Tapi kan posisi saya ini dia tidak boleh. Apa dia tidak mau. Karena dia merasa bahwa itu punya saya sepenuhnya. Nah pada proses seperti ini susah untuk dimediasi. Susah. Membangkang. Ya mungkin saya ini pergi ke mana gitu ya. Pergi ke Singapura ke mana gitu. Supaya tidak dipanggil untuk mediasi oleh kapal desanya. Atau camatnya. Nah begitu. Nah apalagi ketika. Mau masuk ke arbitrasi. Arbitrasi tetap ada biaya. Meskipun tidak terlalu banyak. Seperti di pengadilan. Nah. Tidak mungkin menunggu. Saya ini yang membuka. Yang membuka. Misalnya. Saya pernah punya kas seperti itu ya. Jadi. Orang tua saya pada posisi pemilik tanah. Tetapi digugat oleh pamannya. Digugat oleh pamannya. Dia selalu mengaku bahwa orang besar. Orang hebat ya. Dia wartawan dan macam-macam pengakuannya. Akhirnya orang-orang. Orang tua saya sebagai orang desa. Orang dianggap orang kurang berilmu. Dia yang diminta untuk membuka persidangan. Artinya dia harus membawa jalur ini. Pihak yang digugat ini. Tanahnya yang digugat ini. Yang mau diklaim tanahnya. Dia sendiri yang disuruh untuk. Karena kepala desa tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya harus masuk ke persidangan. Mijah hijau. Orang tua saya yang disuruh untuk membuka. Nah itu kan membayar sekian juta. Ya orang tua saya membayar. Karena dia tidak mau. Dia tidak mau karena merasa. Posisinya lebih tinggi dan menang. Surat-suratnya ada. Setidaknya ada. Alasannya. Untuk apa kita yang harus mengeluarkan uang. Bukan juga kita yang menuntut. Suruh saja yang menuntut. Akhirnya kan dia tidak jadi. Karena tidak sanggup membayar sekian juta. Dan pada posisi itu pasti kalah. Ini yang susah untuk dimediasi. Kepala desa waktu itu sudah memediasi. Tapi orang tua saya sulit untuk mencari solusi. Mastinya bagi hasil itu tidak mungkin. Karena tanahnya sudah dijual semua dulu. Sekarang karena sudah habis. Ingin mengklaim punya orang. Itu yang hari ini itu kan banyak bermasalah. Sekarang juga banyak bermasalah itu yang sedang diteliti para mahasiswa-mahasiswa adalah masjid-masjid. Mufung Nushollah itu yang dulu tanah wakaf. Tanah wakaf itu yang sekarang banyak. Masjid mau digusur oleh anaknya. Anaknya yang dulu pewaris tanah itu. Tapi belum diganti sertifikatnya mungkin. Dan masih di atas nama orang tuanya. Orang tuanya meninggal. Anaknya ya rakus ya. Akhirnya masjid itu dirusak. Di Jogja juga banyak. Saya pikir di Jawa Tengah juga ini banyak hal seperti itu. Itu penting untuk bagi kampus-kampus UIN atau YAYEN. Terutama bidang-bidang syariah. Bagaimana menyelesaikan hal-hal seperti itu. Kan kasihan kalau masjid sudah lantai dua tapi digugat. Tapi dalam posisi penggugatannya itu dia kuat karena punya sertifikat. Atas nama orang tuanya. Tapi orang tuanya pernah mewakafkan. Nah kalau dibawa ke pengadilan susah untuk dimenangkan hanya pengklaiman bahwa itu pernah diwakafkan. Tetap yang bisa dimenangkan adalah orang yang punya sertifikat. Itu yang contoh-contoh ya yang bisa. Contoh realnya hari ini ya. Tapi selama masih bisa ditempuh secara baik-baik. Mediasi itu yang paling bagus. Misalnya ada permasalahan dalam satu organisasi NU atau Muhammadiyah. Atau Islam Jemaah. Atau Ahl Sunnah Wasya'ah. Atau Ahlisi'ah Wasya'ah. Misalnya ada permasalahan itu panggil ulama'nya bisa menyelesaikannya. Itu namanya nanti pembagian-pembagian mediasinya itu ada jalur-jalur yang sifatnya media sosial. Maksudnya media sosial itu punya kekuatan sosial di dalamnya. Misalnya dia kepala desa atau ulama' atau qiyai. Itu bisa menengahi. Nah itu yang membedakan ya. Arbitrasi dan mediasi. Nah kemudian bisakah diselesaikan melalui apa tadi? Melalui media sosial ya? Al-Ghifari apa? Al-Ghifari. Ya bisa diselesaikan ya. Jadi meskipun dalam buku ini belum dibahasnya, belum dibahas sampai ke media sosial. Karena ini dicetakan yang cukup 2013 ya. Sudah tertinggal buku ini sekian tahun ya. Belum berkembangnya media sosial yang pesat seperti hari ini. Dan tentu cara-cara menyelesaikan dengan menggunakan media sosial itu penting. Itu yang terjadi hari ini ya. Oke, ada yang bisa ngopresikan. Kenapa ini? Tadi bisa ya. Supaya lebih... Selamat menikmati. Selamat menikmati.